Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Mama Ninda Di video kali ini, Mama akan membuat 2 resep kue cantik manis sagu mutiara dan cantik manis pacar jina Bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya cantik banget dan soal rasa dijamin enak, sangat lembut dan legit Cara pembuatannya sangat mudah dan kedua kue ini tanpa dikukus ya teman-teman Kue jajanan pasar ini cocok dijadikan ide taksil berbuka puasa dan cocok juga buat ide jualan dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Silahkan dicoba di rumah Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman dapat video terbaru dari Dapur Mama Ninda Terima kasih Langsung saja ke proses pembuatan kue yang pertama Mama akan merebus santan supaya kue gak mudah basi Dan masukkan 900 ml santan 175 gram gula pasir, ini opsional bisa ditambah atau bisa dikurangi Lalu 1 lembar daun pandan dan aduk dahulu sampai tercampur rata Selanjutnya masak dengan api sedang Sambil terus diaduk ya, supaya santan gak pecah Lanjut masak sampai mendidih Setelah mendidih, angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan Langkah selanjutnya siapkan 100 gram sagu mutiara Ini sudah dipilih yang putihnya saja, lalu rebus di air yang sudah mendidih Mama akan rebus pakai metode 537 Lalu tutup dan rebus selama 5 menit Bisa juga direbus gak pakai metode ini ya teman-teman Ini sudah 5 menit, kemudian buka tutupnya lalu aduk sebentar Kemudian matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit Dan tutup panci jangan dibuka-buka Nah ini sudah 30 menit, buka tutupnya lalu aduk sebentar Supaya gak saling menempel Selanjutnya nyalakan kembali api kompornya Lalu rebus sampai mendidih Nah ini sudah mendidih, lalu tutup dan rebus kembali selama 7 menit Ini sudah 7 menit, lalu buka tutupnya dan aduk Ini sagu mutiaranya belum matang sempurna Di tengahnya masih ada bintik putihnya Kemudian matikan api kompornya Lalu tutup dan diamkan sampai uap panasnya berkurang Nah ini sudah didiamkan beberapa menit Uap panasnya sudah berkurang dan sagu mutiaranya sudah matang sempurna Kemudian angkat dan bilas dengan air matang dan tiriskan Selanjutnya bagi sagu mutiara menjadi 3 bagian sama rata Ini akan mama beri pewarna makanan ya teman-teman Di sini akan mama beri pewarna makanan warna biru, ungu, dan hijau Untuk warna dan kepekatannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Nah ini sudah selesai Kemudian rendam dengan air panas Supaya pewarna meresap ke dalam sagu mutiara Lalu aduk Kemudian diamkan dahulu sampai hangat Nah ini sudah hangat Lalu bilas dengan air matang Sampai air bilasannya jernih Terima kasih telah menonton Ini sudah selesai Kemudian sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya membuat adonan Siapkan teflon Masukkan 150 gram tepung hunkwe Supaya rasanya lebih enak Mama tambahkan setengah sendok teh bubuk jeli rasa kelapa muda Lalu setengah sendok teh garam Dan aduk dahulu sampai tercampur rata Kemudian masukkan santan yang sudah dingin Masukkan 2 tahap Aduk dahulu sampai tercampur rata Dan lakukan sampai santan habis Nah ini siap dimasak dengan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk ya Supaya tidak ada gumpalan Dan supaya bawahnya tidak berkerak atau gosong Lanjut masak sampai meletup-letup Oh iya sebelum meletup-letup Ini akan mama beri setengah sendok teh Pewarna makanan warna putih Beli sedikit air panas Lalu aduk sampai tercampur rata Fungsi pemutih ini Supaya adonannya putih dan cantik Tapi kalau teman-teman gak suka Pemutih ini bisa di skip ya Aduk kembali sampai tercampur rata Nah ini sudah meletup-letup Matikan api kompornya Ini akan mama ambil secukupnya Untuk hiasan di atas cetakan Ini akan mama beri pewarna makanan ya teman-teman Supaya warnanya lebih menarik Beri pewarna makanan warna merah Aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah cukup Untuk mempermudah akan mama masukkan ke plastik segitiga Bisa juga dimasukkan menggunakan sendok ya teman-teman Langkah selanjutnya siapkan cetakan bunga sakura Ini diameter 6,5 cm Dan ini sudah dibasahi dengan air matang ya teman-teman Bunting sedikit ujung plastik adonan Lalu aplikasikan di tengahnya seperti ini Lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Kita kembali ke adonan Nyalakan api kompornya Dimasak dengan api kecil saja ya teman-teman Supaya bawahnya enggak berkeras Setelah meletup-letup Masukkan sagu mutiara yang sudah ditiriskan Aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah cukup Matikan api kompornya dan angkat Selagi masih panas langsung dimasukkan ke cetakan ya teman-teman Supaya adonan enggak keburu menggumpal atau mengeras Lalu hentak-hentakan supaya rata Dan lakukan sampai selesai Ini sudah selesai Satu resep menghasilkan 26 pieces ya teman-teman Lalu diamkan dahulu sampai set Baru dikeluarkan dari cetakan Ini sudah set Teksturnya sangat lembut Lalu keluarkan dari cetakan Wow ini hasilnya cantik banget Dan sangat lembut Tata ditampah Keluarkan semua kue cantik manis dari cetakan Dan lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Kue cantik manis ini sangat cocok Dijadikan ide hantaran ya teman-teman Bahkan untuk ide jualan Dengan modal kecil yang sangat menguntungkan Ini teksturnya sangat lembut Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya benar-benar enak banget Lembut dan legit Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Selanjutnya ke proses pembuatan kue yang kedua Kue cantik manis pacar Cina Langkah pertama Mama akan merendam pacar Cina Satu bungkus ini setara 100 gram Lalu gunting dan tuang ke mangkuk Masukkan air secukupnya Sampai pacar Cina terendam Fungsi perendaman ini Supaya saat direbus cepat lunak ya teman-teman Aduk dan rendam selama 30 menit Sambil menunggu Siapkan cetakan twister diameter 5 cm Lalu basahi dengan air matang Caranya seperti ini Atau bisa juga dioles menggunakan kuas Lakukan sampai selesai Setelah selesai sisihkan terlebih dahulu Kembali lagi ke pacar Cina yang sedang direndam Dan ini sudah 30 menit Lalu tiriskan Sebelumnya sudah didikan air sekitar 800 ml Lalu masukkan pacar Cina Aduk sebentar Lalu tutup dan rebus selama 20 menit Nah ini sudah 20 menit Lalu aduk sebentar Supaya tidak saling menempel Karena warnanya pucat Akan Mama tambahkan pewarna makanan warna merah Tambahkan pewarna ini secukupnya saja Aduk sampai tercampur rata Jika teman-teman tidak suka pewarna merah ini bisa di skip ya Lalu matikan api kompornya Tutup dan diamkan sampai uap panasnya berkurang Nah ini sudah didiamkan beberapa saat Dan uap panasnya sudah berkurang Lalu angkat dan tiriskan Supaya teksturnya tetap kenyal Akan Mama rendam dengan air es Dan ini direndam sekitar 10 menit Nah ini sudah direndam sekitar 10 menit Kemudian tiriskan Kemudian sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya membuat adonan Siapkan wok pan Lalu masukkan 70 gram tepung hunkwe Mama pakai merek bunga anggrek ya teman-teman Masukkan 110 gram gula pasir Ini opsional ya Bisa ditambah atau bisa dikurangi Setengah sendok teh garam Dan satu saset vanili bubuk Ini setara setengah sendok teh Aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata Selanjutnya masukkan 600 ml santan Santan ini didapat dari satu bungkus Santan instan yang kecil plus air Masukkan 2 tahap Lalu aduk sampai tercampur rata Lakukan sampai santan habis ya teman-teman Nah ini sudah selesai Dan siap dimasak Lanjut masak dengan api sedang Sambil terus diaduk ya Supaya gak ada gumpalan Lanjut masak sampai meletup-letup Nah ini sudah meletup-letup Selanjutnya masukkan pacar cina yang sudah ditiriskan Di tahap ini posisi api nyala kecil Aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Lalu matikan api kompornya dan angkat Selagi masih panas langsung dimasukkan ke cetakan ya teman-teman Supaya adonan kue cantik manis gak keburu mengumpang Masukkan sampai cetakan penuh Dan hentak-hentakan supaya rata Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton Setelah selesai Diamkan dahulu sampai set Sekitar 15 menit Nah ini sudah didiamkan Selama 15 menit Teksturnya sangat lembut Lalu keluarkan dari cetakan Cukup ditekan-tekan dan balik Seperti ini Nah tampilannya cantik banget Gak kalah dengan cantik manis mutiara ya teman-teman Keluarkan semua kue cantik manis Pasar Cina dari cetakan Dan lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai Satu resep menghasilkan 30 picis Bisa dilihat ya teman-teman Tampilannya cantik banget Dan teksturnya juga sangat lembut Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya benar-benar enak banget Lembut dan manisnya juga pas Jika mau coba jualan Kemas dengan mica ukuran nomor 6 Nah dikemas seperti ini Tampilannya jadi lebih higienis Lalu tutup dan staples Untuk meningkatkan harga jual Beri stiker ucapan terima kasih Nah hasilnya jadi lebih kekinian Kue cantik manis Pasar Cina ini Dijual dengan harga seribuan Dijamin laris manis Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat Dan menginispirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe Like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share Mama ucapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih